Kabar gembira bagi kalian, para penggemar Gamera. Ya, sebuah kejutan diberikan lewat video trailer dari Netflix yang melengkapi teaser yang udah muncul beberapa bulan sebelumnya. Kaiju mirip kura-kura ini pertama kali memulai debutnya di film Gamera tahun 1965-an. Seperti halnya Godzilla, sosok monster raksasa yang awalnya digambarkan sebagai kekuatan antagonis bagi umat manusia ini, sekarang udah tumbuh menjadi karakter yang lebih damai dan bahkan seringkali terlihat heroik ketika melawan monster-monster seperti Gyaos dan juga Viras. So, di video kali ini, gue akan sedikit mengulas tentang apa yang ada di dalam trailernya, monster apa yang muncul, dan tentunya gambaran tentang plot cerita dari trailernya. Godzilla mungkin masih memegang makota sebagai kaiju yang paling populer, dan itu juga akibat karena dia mendapatkan gelarnya sebagai Raja Monster. Tetapi, di luar itu, ada satu sosok kaiju yang dikenal sebagai Gamera, yang berharap suatu hari nanti, dia bisa mengambil tempat teratas dengan mengumumkan serial animasi barunya, yang rencananya juga akan dirilis sebanyak 6 episode di Netflix pada tahun 2023 ini. Netflix memulai semuanya ketika mereka memperkenalkan kembali Gamera lewat poster dan juga teaser pertama yang dimunculkan beberapa bulan yang lalu. Dalam teaser itu, memperlihatkan bagaimana Gamera muncul di tengah kota, dengan tambahan teks yang pastinya akan ada hubungannya dengan cerita di dalam filmnya nanti. Kadokawa, selaku studio yang menggarap sosok dari Guardian of the Universe ini, kemudian mempersembahkan trailer barunya untuk serial ini, dengan memberi kita gambaran yang lebih baik, bukan hanya ancaman dari para kaiju yang akan dihadapi Gamera, tetapi juga manusia yang akan terlibat dalam konfrontasi yang menghancurkan bumi. Di awal trailer, kita diperlihatkan dengan penampakan dua orang pemuda, yang terlihat memasuki sebuah fasilitas yang udah hancur berantakan. Dari pembicaraan mereka, kedua orang misterius itu sepertinya lagi mencari orang-orang yang masih selamat. Mereka lalu mendekati sebuah lubang yang kemudian disusul dengan kemunculan sesuatu, yang tampaknya memaksa mereka berdua. Sebenarnya, gak ada yang terlalu gimana-gimana dengan suasana di ruangan tersebut. Hanya ada fasilitas penelitian yang udah hancur dan juga bercak-bercak darah. Tapi yang bikin gue penasaran adalah, penampakan sebuah alat yang kalau diperhatiin, ini tuh mirip-mirip seperti akselerator partikel. Apakah mungkin alat ini merupakan alat yang bisa membawa kaiju dari dunia lain, masuk ke tempat yang berbeda? Dan kalau emang itu benar, kayaknya ada kemiripan juga nih dengan salah satu film Netflix lainnya, yaitu Godzilla Singular Point. Di dalam ceritanya, Godzilla Singular Point juga mengangkat yang namanya akselerator arkitaip sebagai pemicu energi yang menyebabkan terbentuknya portal waktu, di mana kemudian kaiju dari dunia lain datang dan menginvasi bumi. Atau bisa juga teori yang lain, yaitu benda tersebut merupakan alat yang digunakan para ilmuwan untuk menguji sesuatu, yang kemudian berubah menjadi sebuah keadaan di mana makhluk-makhluk dari cerita legenda bangkit dan menebar ancaman. Next kemudian, di scene selanjutnya, kita diperlihatkan dengan pihak militer yang mengabarkan kalau beberapa unit penyerang mereka telah dihancurkan. Berbagai kendaraan tempur termasuk kapal perang kemudian dikerahkan guna menghentikan sesuatu yang pastinya itu adalah kaiju. Nah, di scene berikutnya, ada beberapa karakter yang muncul dan semuanya itu bisa dibilang anak-anak. Mereka adalah Boko, Joe, Junichi, dan juga Brody. Penggunaan karakter anak-anak sebagai tokoh utama memang bukan hal yang baru bagi film-film Gamera. Apalagi setelah Gamera, kemudian mendapatkan julukan sebagai friend of all children, atau sahabat semua anak. Hal itu dikarenakan sifatnya yang baik hati terhadap anak-anak. Bahkan di film pertamanya, dia juga dikenal sebagai sosok seperti itu. Nah, untuk scene selanjutnya ini, gue akan mengambil deskripsi yang ada di filmnya, di mana ceritanya itu terjadi pada musim panas tahun 1989. Tiga karakter yang bernama Boko, Joe, dan juga Junichi, adalah murid-murid sekolah dasar yang lagi menjalani liburan musim panas terakhir mereka. Namun, di tengah liburan, masing-masing dari mereka sebenarnya mengkhawatirkan tentang masa depan mereka sendiri. Selain tiga nama tadi, ada satu orang lagi yang bernama Brody, putra seorang komandan militer Amerika Serikat, yang masuk dan muncul sekaligus terlibat masalah, di mana Brody rupanya telah mencuri uang yang disimpan oleh ketiga anak itu. Boko dan teman-teman yang marah, kemudian berencana untuk mendapatkan kembali uang mereka. Namun, pada saat mereka akan melaksanakan rencananya, tiba-tiba Boko dan kawan-kawan mengetahui kalau kota yang mereka tinggali kini dalam keadaan bahaya, di mana Kaiju yang bernama Gyaos dilaporkan menyerang kota Tokyo. Dari sana, keempatnya lalu membantu orang-orang yang ada di kota. Kejadian kemudian semakin menegangkan ketika Gyaos malah mengincar ketiga anak tersebut. Di sini, kita juga diperlihatkan dengan kemunculan gak merah, Kaiju kura-kura raksasa, yang juga mendapatkan respon dari pihak militer. Selain Gyaos dan Gamera, ada empat Kaiju lain yang juga akan ada di dalam filmnya, termasuk kemunculan seekor Kaiju yang bernama Jigger. Kaiju ini pertama kali muncul di dalam film Gamera vs Jigger tahun 1970. Di dalam film tersebut, Jigger diceritakan adalah sosok makhluk iblis kuno yang pernah mendiami sebuah benua yang hilang. Dia kemudian terbangun di masa depan ketika sebuah patung yang dikenal sebagai Devil's Whistle atau peluit setan dipindahkan dari Pulau Wester. Nah, untuk tiga Kaiju sisanya, gue masih belum bisa mastiin siapa-siapa aja yang bakal muncul. Namun, banyak rumor yang mengatakan kalau yang bakal muncul kemungkinan adalah nama-nama seperti Zygra, Guiron, Legion, ataupun Viras. Tapi, siapapun yang bakal muncul, gue rasa nih, Gamera gak akan bertarung melawan lima Kaiju sekaligus, karena bakalan terlalu lebay. Yang mungkin terjadi adalah Gamera akan bertarung melawan satu persatu monster itu di lima episodnya. Sedangkan satu episodnya lagi mungkin bakal lebih berfokus pada cerita antara manusia, sumber terjadinya masalah, dan juga dampak yang diakibatkan. Sejak film Gamera The Brave tahun 2006, praktis kita udah lama gak pernah melihat lagi Kaiju Gamera muncul di media manapun. Karena itu, ini merupakan pertama kalinya Gamera beraksi kembali sejak satu dekade lebih. Selain itu, kemunculan film ini adalah respon cepat atas popularitas franchise Godzilla dalam beberapa tahun terakhir. Dimana Godzilla adalah Kaiju yang terkenal telah meraih banyak kesuksesan berkat proyek-proyek film seperti scene Godzilla, anime Godzilla, dan juga MonsterVerse dari Legendary Picture. Karena itu, Kadokawa mungkin ingin meniru apa yang udah diraih Godzilla dengan membuat proyek Gamera barunya ini. Namun, andai Gamera Rebirth ini mungkin gak akan sukses seperti MonsterVerse, tapi yang masih harus dilihat ke depannya adalah sebuah fakta bahwa Gamera pada akhirnya akan kembali dan menyenangkan hati setiap penggemarnya sebagai friend of all children. Oke, kalau gitu sekian dulu untuk breakdown singkat trailer dari film Gamera Rebirth. Kalau kalian ada teori menarik lainnya atau mungkin gue kelewat tentang sesuatu hal di dalam trailer, kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan gue akan seneng banget buat ngebales komentar kalian. So, terima kasih udah nonton sampai habis dan sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Keren loh semua. Ciao. Sampai jumpa di video selanjutnya.